Halo, balik lagi kita menonton video COC Ya, memperjuangkan ataupun menaikkan level klan itu memang butuh perjuangan Bukan dari satu orang, tapi dari seluruh member Oke, kita akan melihat serangan-serangan member klan E1Claser.com Untuk memperjuangkan kenaikan level Dari level 15 menuju ke level 16 Oke, mengingatkan lagi yang belum pencet tombol merah subscribe Silahkan dipencet untuk pelanggaran gratis Dan ditunggu notifikasinya setiap kali tentang video strategi Clash of Clans Oke, ini satu member Kakek Legend ya Kakek Legend mungkin kalian suka melihat saat E1 left streaming Ketika dia lagi menyerang ya Karena dia itu tahu bahwa kalau lagi left streaming itu Dia harus menyerang ya Bukan menunggu off left streaming baru menyerang ya Oke, ini dilihat serangannya menggunakan naga elektro Kombinasi menggunakan Zeppelin, Klon ya Oke, bisa dilihat disitu Zeppelin diisi naga elektro dan balon Langsung di Klon ya Nah, kasih Red Spell juga Menghancurkan Eagle Membunuh Easy Clan Castile Oh, bukan Easy Clan Castile Tapi Archer Queen ya Enemy ya Oke, bisa dilihat Easy Clan Castile mungkin adalah lava balon Jadi tidak keluar Nah, ini dia Dipotong Oh, sorry Menggunakan kedua hero Di sini Untuk memangkas Oke, ini Baby Dragon 1 di sini Nah, sudah bisa dilihat mungkin ya Jalurnya naga elektro akan dikeluarkan dari sebelah sini Ini dibiarkan saja Apa bisa Oh, ini menggunakan Wallbreaker teman-teman Oke Sangat disayangkan terlambat ini mengeluarkan Wallbreakernya ya Mungkin tujuannya supaya Queen masuk bisa menghancurkan itu Inferno ya Oke, bisa dilihat Ini naga elektronya terlihat sangat Ya, terlihat disitu ya Jalurnya menuju ke Town Hall ya Oke, sementara ini Si, si apa ini? Si Pendolo Korek ya Oke, si Gigateslanya ya Belum bisa dihancurkan Oke, freeze saja Masih ada Red Spell 1 Untuk area Town Hall itu disitu Oke Tidak ada Sweeper Aman sekali Oh, Archer Queennya mana? Ternyata mati ya Oke, Red Spell dan sudah dikeluarkan Freeze-nya untuk di Town Hall Nah, ability dari Green Warden Bagus sekali ya Jadi, buat teman-teman Kita tidak bisa menang Oke, besar Clan-nya itu Karena sendiri ya Mungkin Bang Iwan Wah, sendiri akunya banyak ya Tapi tidak ya Harus memiliki tim juga Ataupun member Yang juga bisa menyerang Lebih adian Oke ya Oke, itu otomatis membantu sekali Perkembangan Clan kalian Mencari XP ya Terus, kita mau bincang-bincang Masalah yang namanya Level Clan itu Naik dari mana? Mungkin teman-teman sudah tahu ya Tapi masih ada yang Bang Iwan Naik Clan itu dari mana sih? Ya, dari mana ya? Oke Ya, sedikit-sedikit aja Kita akan bicara ya Oke Ternyata masih ada Oh, ternyata ada Inferno Masih ada satu Inferno ya Iya Grand Warden maju dulu Mati juga dia Oke, lanjut ini Serangan dari siapa ya? Member IwanGlaser.com Oke, ini dia Serangan dari Haris Haris ya Menggunakan Queen Walken Lafalon Ya, Queen Walken Lafalon Memang luar biasa sekali Bisa mendapatkan 3 bintang Mungkin kalian sudah bisa lihat Orang profesional yang ada di Apa namanya? Pertandingan-pertandingan sudah ya Tingkat internasional mungkin Suka menggunakan Queen Walken Lafalon ya Karena Queen bisa diarahkan Menggunakan Ya, healer Sekaligus Jump Spell mungkin ya Wallbreaker mungkin ya Nah, selanjutnya tinggal Mengarahkan pasukan-pasukannya Apalagi ini Lafalon ya Serangan udara ya Oke, tujuannya tidak lain adalah Ya, Air Defense Ya, Inferno Oke ya, seperti itu Oke, tadi bilang Iwan mau bahas Bagaimana menaikkan level kalian ya Bukan dari segi Satu leadernya bisa menyerang dengan hebatnya ya Bukan itu ya Tapi adalah Naiknya level itu Berkat pertandingan Clan War juga ya Pertandingan Clan War yang mendapatkan bonus Dan juga menghasilkan XP itu sendiri ya XP itu sendiri bagaimana Kalau kita semakin banyak membawa member untuk War Itu XP-nya juga semakin besar ya Dan kalau ada Clan Liga seperti ini Juga bisa menambahkan XP ya Clan Game juga bisa mendapatkan XP ya Tapi donasi hanya menambahkan XP untuk AD kalian ya Oke, level Akun kalian Oke Ini bisa dilihat Queen tujuannya memang bagus sekali ya Disitu dilindungi dan dipotong Di sebelah sini menggunakan Barbaran King Oke, dapet Eagle-nya Dapet Inferno-nya Dapet Air Defense-nya ya Jadi masih tersisa 2 Air Defense memang ya Oke, tapi masih juga ada 2 Inferno Oke, mantap Bisa dilihat sini Queen-nya masuk Bunuh Isi Grand Castile Golem S Biarin saja ya Hanya 2 Defense ya Tidak diserang oleh Sweeper Dan juga tidak ada Grand Warden Ini patung Grand Warden disini ya Aman itu Queen Oke, dan dia menggunakan Slammer Untuk sebagai Taming ya Jadi Slammer juga sebagai Iwan suka bilang Lava Hon ya Walaupun dia membawa 1 Lava Hon Tapi ada Slammer ya Jadi seperti halnya membawa 2 Oke, dan ini Archer Queen Menghadapi Town Hall Dapet juga ini Air Defense ya Jadi sudah tidak ada Air Defense Sebenarnya Defense yang paling berbahaya untuk Balon Memang itu Wizard Tower dan juga Inferno ya Kalau Air Defense itu tidak jadi masalah Karena Air Defense itu menyerangnya satu demi satu Tapi kalau Inferno, Wizard Tower Kumpulan Balon itu bisa ludes ya Beda dengan Expo Expo itu serangannya sangat cepat sekali ya Walaupun sedikit tapi cepat sekali ya Oke, dan ini luar biasa Banyak juga Minion yang dibawa Untuk membersihkannya Luar biasa pokoknya ya Oke, ini Grand Wardennya masih utuh Oke, mantap ya Ya, ini luar biasa Serangan member Iwan Dengan strategi seperti ini Kita kasih tepuk tangan perjuangan Yang sangat luar biasa Adjan ya Pokoknya Mantap ini, mantap Perlu dicontoh ini teman-teman Oke, next Selanjutnya strategi siapa ya Oke, ini strategi dari Debot ya Debot Debot menggunakan PK Bowler ya Jadi buat teman-teman Iwan sih nggak Melarang menggunakan PK Bobat Ya, untuk ketika klien liga Jadi Iwan hanya menyarankan Pasukan yang kalian suka itu apa Lanjutkan terus Kembangkan terus Tidak ada yang namanya Kalian harus menggunakan ini Kalian harus menggunakan ini Di klien Iwan ya Jadi itu Iwan juga tetepan Kalah menang Biarkan saja Dan Kalau ada yang kesalahan Meletakkan truk Baru Iwan kasih tahu ya Misalkan Itu balon Untuk area town hall Ataupun apa ya Cukup menggunakan apa ya Mungkin teman-teman Kalau sering melihat live streaming Juga Iwan juga Ngasih tahu Ke member-member ya Ketika Discord mungkin Dan juga Seling chat gitu ya Oke Mungkin mengeluarkan Balonnya terlalu banyak Nah itu ya Bad spell untuk menghancurkan Town hall Ikan itu tidak mungkin ya Jadi seperti itu Nah ini perjuangan dari Debot Menggunakan PK Bobat Ya Canggih sekali Menggunakan 1 jump spell Queen enemy Dan ini kumpulan PK nya Bagus sekali ya Dilindungi healer Barbaran king nya Kesana Ini dipotong menggunakan Naga elektro Naga elektron nya Bisa menghancurkan 1 wizard tower Bagus Ya Bad spell nya tinggal Ditunggu ya Ditunggu ini bad spell nya Oke Bisa dilihat Iya Ini 1 wizard tower Dikasih freeze Masih ada 3 freeze ya Bagus ini ya Mengeluarkan freeze spell nya Tidak terlalu cepat Dan juga tidak terlalu terlambat ya Jadi untuk Teman-teman pakai Bad spell Pasti ya Kadang-kadang Aduh Terlalu cepat mengeluarkan freeze nya Aduh Terlambat Sehingga bad spell nya Mati total ya Sehingga Apa yang dihasilkan Pasti ya Di luar kontrolnya Tag ya Oke Dan ini dibuang 1 Free spell nya ya Luar biasa Jadi memang Serangan ini Luar biasa Apalagi PK nya ya Yang Iwan banggakan Itu lah PK nya PK nya itu Josh Gondos Kena healer Bisa menghancurkan tembok Lebih cepat Ya Walaupun Ya pergerakannya Tidak cepat Tapi Langsung hancur gitu ya Berbeda dengan Valkyrie Pergerakannya sangat cepat Tapi Susah juga Dikendalikan ya Oke next Selanjutnya Serai apa ya Siapa Oke ini Fajar ya Fajar ini menggunakan Witch bowler ya Oke disini Tanpa menggunakan Bad spell Bentuk base nya memang Seperti ini Bentuk base nya Seperti ini Bisa kita lihat Ada 3 Inferno Di sebelah sini Town hall nya disini ya Kalau kita menggunakan Hograder Ini expo nya Crown ya Itu akan susah Tidak mau masuk ke Dengan talem ya Akan melimpir ya Oke ini bisa dilihat Ini menggunakan Warden Walk dulu Untuk memotong jalan Ya Bisa dilihat Menghancurkan Inferno Di seponjok sini Otomatis Tinggal ini mau kemana ya Yang namanya Barbaricine Sorry Yang namanya Green Warden Oke Kalau ke kanan boleh Kalau ke kiri juga boleh ya Ternyata tujuannya Memang harus ke kiri Nah ini Green Warden Balik badan lagi Kan Belum hancur Yang namanya Archer Tower nya Dia harus Melindungi Teman teman nya ya Oke Ya luar biasa Ini wall wakernya Mengarah ke town hall Oke ini ada Satu jam spell ya Oke Barbaricine Mungkin kalau keluar Tidak ikut masuk Tidak jadi masalah ya Dan ini memang Bisa dilihat Defense yang disebelah sini Itu bisa terjangkau oleh Queen ya Tidak ada Defense yang Sakit Yang tidak bisa terjangkau oleh Queen Oke Dan ini masuk Ketengah Archer Queen Enemy datang No PK nya satu Masuk Malah dibunuh oleh Queen Oke Dibunuh tuh Queen nya sama Polar ya Dibalas dendam Balas dendam Oke Red spell lagi Masuk itu Archer Queen Bersama dengan Polar nya Dan di bagian luar Ada Witch Oke mantep banget ya Mantep Jam spell nya itu Tepat sekali ya Tepat terarah Oke Semakin banyak ini Skeleton disini Bagus ya Karena defense nya disini Juga banyak Nah Untuk bagian tengah Memang defense nya sedikit Tapi defense semua ya Nah Jadi cukup menggunakan Polar dan juga Queen tadi ya Luar biasa ini ya Mantel Mantep Betul Masih ada 2 freeze Satu red spell kan Joss gandos ini Oke Jam spell nya masih aktif Archer Queen nya bisa Menjangkau Nah Apalagi terkena Pecahan dari Golem S ya Jadi terkena freeze itu Si Archer Inverno nya ya Oke Ini bisa dilihat Mantap jiwa Masih ada freeze lagi Dan Eh dia Mantep Pokoknya keren Sumpah ya Ya Seperti itu saja Videonya Perjuangan Menuju Klan harapan Dia naik lagi Level nya Bagaimana hasilnya Setelah Loken Iwan Peser Dotcom ini Naik level 16 Besok kita akan Sayangkan lagi Video strategi dari Member-member Klan Iwan Peser Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Sampai jumpa Terima kasih Dan Dadah Dima kasih Terima kasih.